Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Kemendikbud Formasi Tahun 2018 Kini memasuki tahapan pendidikan dan pelatihan dasar Kali ini Pusdiklat Kemendikbud menggelar pelatihan dasar bagi CPNS golangan 3 Angkatan 7 hingga 14 di Kampus Pusdiklat Bujong Sari Depok Berikut ini liputannya untuk Anda Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi membuka secara langsung kegiatan Yang berlangsung selama total 51 hari ini Dalam kesempatan ini Didik Suhardi berpesan bahwa CPNS Kemendikbud harus menjadi smart ASN Yaitu aparatur sipil negara yang cerdas dan berkarakter Program dari pemerintah di mana pegawai ASN kita ke depan itu harus smart Smart itu artinya ya bisa melayani dengan baik, kompetensinya bagus Kemudian juga dia harus betul-betul update pengetahuan Kemudian juga dia punya pelayanan yang baik Itu adalah beberapa kriteria ASN yang ini sudah dicanangkan oleh Kemenpan Makanya tes-tes kita sekarang kan lebih sulit daripada dibandingkan sebelumnya Itu karena kita ingin mendapatkan ASN yang paling bagus Para peserta ini berjumlah 315 orang Yang merupakan formasi CPNS tahun 2018 Di lingkungan unit utama Kemendikbud dan UPT-UPT di bawah Kemendikbud Dalam diri mereka telah tertanam visi untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Dengan cita-cita mulia Karena pengalaman saya dekat dengan teman-teman yang istilahnya putus sekolah Jadi yang utama saya ingin menyediakan pendidikan yang merata untuk semuanya Sudah menyusun publikasi tentang kesenian untuk melestarikan kesenian juga Selain pelatihan dasar yang dilakukan dalam kampus pusdiklat Para CPNS ini juga akan menggunakan sistem pembelajaran e-learning Dan habituasi atau pengenalan lingkungan secara langsung Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS merupakan mandat Undang-Undang ASN Dan PP Manajemen PNS Yang mewajibkan seluruh CPNS untuk mengikuti LATSAR sebagai dasar pengangkatan PNS Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter dan profesionalitas calon PNS Kepala pusdiklat Kemendikbud Garti Sri Utami mengatakan bahwa bagi CPNS Kemendikbud Formasi tahun 2018 Instansinya menerapkan pola moda kombinasi pelatihan dasar Antara pembelajaran e-learning dan tetap muka Selama total 51 hari Selain itu para CPNS ini juga akan melakukan aktualisasi dalam bentuk magang selama 10 hari Dengan penempatan lintas unit kerja Untuk materi yang lebih mendasar untuk kepentingan sebagai pegawai Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentu kita berikan muatan khusus ya Supaya mereka siap menjadi pegawai Yang memiliki karakter, ciri, etika, tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di samping tentu pada area kompetensi teknis mereka Yang di tahap awal ini mereka akan diberi penguatan dengan cara magang Jadi mereka tahu bahwa sinergi itu demikian penting Tidak hanya dia tahu materi yang ada di kantornya Tanggung jawab di kantornya Tapi dia tahu Untuk menghasilkan hasil yang optimal ini Dia tahu harus bekerja sama dengan siapa Penerima manfaatnya siapa Eksternal yang dia layani itu siapa Selanjutnya dikatakan dalam pelatihan dasar ini Menggunakan dua jenis struktur kurikulum Yaitu kurikulum pembentukan karakter Yang terdiri dari sikap dan perilaku bela negara Nilai-nilai dasar PNS Kedudukan peran PNS dalam NKRI Serta habituasi atau pengenalan lingkungan Serta kurikulum penguatan teknis bidang tugas Yang terdiri dari materi remstra Tugas pokok dan fungsi Penilaian kinerja E-government Kompetensi abad 21 Serta tata nilai kementerian dan etika PNS Ataria Denosutu Wijoyo Televisi Edukasi Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Saya Ela Swele dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri Saksikan terus program Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan majulah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.